...sudah datang. Ya, kami berdua ingin tahu, Bu, bagaimana kronologis kejadiannya. Jadi begini, Bu. Apakah ada saksi mata selain Ibu? Karena setidaknya, kami membutuhkan dua saksi mata yang bisa memperkuat kasus ini. Saya dan anak saya mengalami kejadian ini, Pak. Anak saya sekarang dalam keadaan syok. Rasanya dia tidak mungkin bicara setelah kejadian itu. Kalau Bapak mau bertanya, sebaiknya dengan saya saja. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu. Saya akan bawa tiap, saya sama Naila. Semoga mereka lebih tenang ada di rumah saya daripada di sini. Mungkin Naila masih trauma karena kejadian terampok itu. Naila, memang sebaiknya kau tinggal di rumah mertuamu bersama suamimu. Ibu pasti akan datang menjengukmu dan Tiara. Ya, sayang? Naila, Ibu titip Naila, ya? Iya, Ibu. Yuk, kak. Sayang. Sayang. Saga. Kamu tidak apa-apa, kan? Kamu tidak apa-apa dengan rampoknya, kan? Maafkan aku, aku tidak ada waktu itu, sayang. Kamu tenang, sekarang aku sudah di sini. Kamu aman. Aku khawatir sekali dengan kamu. Sayang, kamu tidak usah pikirkan uang yang sudah di rampok sama mereka. Itu semua tidak penting. Aku akan ganti semuanya. Yang terpenting, kalian semua tidak apa-apa dengan rampok itu. Hati-hati, Ibu bilang. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Sayang. Pasti Naila trauma atas kejadian ini. Kasian istriku. Tenang ya, Sayang. Tidak, nangis terus nih. Raper, kayaknya harus nyusu deh. Tiara, kenapa? Tidak, nangis terus laper, kayaknya. Aku mau buatin bubur, Naila. Loh, kok dibikinin bubur? Kenapa gak disuapin sama Naila? Di batas keraguan Tersimpan keyakinan Ketulusan cintaku Sayang, kamu kenapa sih? Pergi kamu! Pergi! Pergi, bukan jangan ketinggian aku! Pergi! Laila! Nah pergi, pergi! B Energi jangan ketinggian aku! Bergi! Pergi! Sayang kamu cuma habis merci buruk. Kamu tenang ya. Tidak, kamu! Pergi! Pergi! Tidak boleh, lepasan, 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 sekarang ganti namun, sayang.